Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi Agus di channelnya kajine painting ya oke ini video lanjutan yang kemarin kali ini kita bakal kasih perform f3 modif ya ini bakal kita buat nembak clear modenya one visit aplikasi ya atau one play attack nah sebelumnya kemarin kita pakai ini awarita f3 yang masih standar pabrik kali ini kita bakal kasih lihat yang awarita f3 standar modif ya jadi udah modif ini bakal kita coba lihat perbedaannya nanti dimana nah untuk settingannya kemungkinan saya bakal coba dengan settingan yang sama ya jadi kita bisa lihat nanti perbedaannya seperti apa simak terus video kali ini Gus ya oke langsung aja ya di sini kita racek dulu untuk clear nya tetap pakai mbak Niken ms4100 clear yang masih jadi andalan nah untuk gelasnya kita masih pakai gelas plastik bekas kayak gini usahakan kondisinya tetap bersih untuk garis ini sebetulnya ya kita bongkar ya ini udah saya coba pakai gelas taker dulu jadi kita kasih cairan di gelas taker baru kita tuang ke gelas ini jadi untuk rasionya kemungkinan bisa dikatakan ya hampir sama ya di gelas taker jadi kita disini emang pakai gelas ini tapi enggak asal-asalan bikin garis ya jadi ini perlu temen-temen ketahui kita bongkar di sini hahaha oke langsung aja masuk ke tahap settingan dengan sprega nya sebelumnya ini kita tuang dulu untuk klirnya masih utuh sama kayak yang tadi jumlahnya dan untuk jumlah ini kurang lebihnya di 70 ml ya Gus ya karena satu panel kecil aja nah untuk settingan pattern disini saya buka pol untuk jarum sama dengan yang kemarin kita coba di dua setengah kemudian untuk angin tetap main feeling jadi dengan settingan ala-ala atau ala kadarnya nanti kita bakal lihat hasilnya kayak gimana semisal mulus ya masih rezeki kita kalau ada yang kurang mulus nanti coba kita bahas kira-kira penyebabnya apa dan solusinya gimana oke setelah kita angin-angin dulu untuk membersihkan debu-debu kecil ya langsung di sini enggak pakai lama semua desa set kita tembak tepian dulu seperti biasa biar enggak kelewatan nah sebetulnya untuk spagbor belakang ini fokusnya di area yang kelihatan ya cuma di sini tetap biar lebih gampang kita tembak semuanya untuk sprayan awal atau tembakan lapis pertama kita main kabut nah mode kaki lima kayak gini masalahnya baru sore hari aja ini udah ketempel nyamuk ini kita bersihin dulu ya Gus ya dan setelah ranjau ini udah kita bersihin kita amanin langsung kita masuk di lapis yang kedua Gus seperti biasa ini tembakannya sedikit kita bikin lebih basah ya Hai nah kita usahakan tetap mainnya rapi jangan pernah kita nembak loncat-loncat ya pindah sana pindah sini nggak aturan aca-acaan ini nanti berpengaruh banget di hasil akhirnya Gus jadi usahakan temen-temen mulai sekarang yang belum bisa rapi sebisa mungkin diusahakan nembak dengan cara yang rapi nah oke langsung di sini masuk ke lapis ketiga ya atau lapis terakhir ini kita bikin lebih basah lagi jadi tiga lapis tetap kita tanpa flash off apakah nanti bakal muncul trouble tanpa flash off apakah muncul popping terus meler atau gimana nanti kita lihat bareng-bareng aja sebetulnya cara ini mode one play attack ini udah banyak banget ya di video sebelumnya kita bahas ini berhubungan juga di efisiensi waktu kemudian lebih menghindari resiko-resiko kotoran ketanem di dalam clear ya bisa disimak video sebelumnya banyak saya kasih penjelasan tentang one play attack dan langsung kelar nembak seperti biasa kamera masih standby kita langsung lihat hasil tembakan 3 lapis nah seperti ini kita bakal lihat di sinar lampu itu ya ini seperti ini masih kelihatan jerukan yang terbilang cukup besar kita tunggu nanti setelah kering apakah jerukannya ini bisa nge-flat atau masih ada jerukan yang masih kelihatan nah ini tadi ya Gus ya kita nembak karena panelnya lebih kecil dari panel yang kemarin kita masih dapetin sisa clear sebanyak ini ya Nah kalau udah sisa kayak gini udah cukup jangan temen 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 tembakin lagi ya karena belum tentu nanti sisa segini bisa nyukup untuk satu panel secara rata nah nanti hasilnya kalau enggak bisa nerata ke semua panel ya tebal tipis ada yang ngejeruk ada yang kasar jadi mendingan biarin aja dari garis ini kita dapetin sisa kurang lebihnya segini ya mungkin berapa mili ya mungkin lima mili atau 10 mili kita belum cek lagi dan setelah nginep semalam ini kondisi udah kering seperti kemarin kita review dulu disini dari pancaran sinar lampu nah dengan spray gun modif settingannya kita bikin dengan standar pabrik kita dapetin hasil seperti ini Gus ini masih kelihatan ya ada sedikit jerukan ya yang halus sebenarnya untuk Hai di bagian sini nih masih ada bintik kecil-kecil debu nempel kayaknya ini ini sebetulnya enggak perlu di clear sih enggak masalah karena kita fokusnya di bagian yang kelihatan aja cuma berhubung disini kita baik hati kita kasih bonus kita clear full spagbor kayak gini biar lebih gampang nah ini kita lihat lagi ya masih terlihat jerukan yang tipis banget sebetulnya untuk kilap masih kelihatan kilap jadi untuk spray gun ini kenapa masih terdapat jerukan yang lembut lah terbilangnya karena spray gun modif ini biasanya untuk peten dia sudah ada penambahan lebar ya Gus ya jadi semakin peten ini lebar kita butuh debit cairan atau cairan yang keluar juga semakin banyak otomatis dengan settingan jarum yang dua setengah ini dia masih kemungkinan dapat jerukan yang relatif lembut terus harusnya gimana dengan peten yang lebih lebar kita paling enggak ini bisa kasih setelan jarum di tiga kurang sedikit atau tiga ulir atau bahkan tiga ulir lebih baru menurut saya dia bisa dapetin flat yang cukup bagus ini karena masih terbantu ya dengan flow time dari clear ini dia cenderung lembut untuk jerukannya nah di luar ruangan kita lihat kayak gini untuk tampilan sebetulnya kilap masih dapat ya sepintas jerukan itu enggak kelihatan kalau di luar ruangan kayak gini kita bisa lihat hasilnya nah mode jerukan kayak gini dengan tampilan yang mengkilap ini biasanya sering dijumpai di mobil-mobil zaman-zaman sekarang ya ya mungkin mulai dari 2010 atau 2000 berapa itu mobil pabrikan udah ada motif jerukannya jadi kurang lebih kemungkinan seperti itu untuk jerukannya secara kilap kita masih dapetin hasil yang cukup oke nah ketika kita pakai clear yang flow timenya nggak bisa seenak mungkin itu kemungkinan untuk hasil jerukan masih kelihatan cukup gede us Nah jadi perlu teman-teman pahami kenapa kita butuh clear yang punya flow time bagus ini cukup membantu ketika kita belum bisa nembak mendapatkan hasil flat di saat itu juga setidaknya kita masih bisa dapetin tampilan yang terbilang cukup oke oke semoga video ini bisa bermanfaat jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you